Sebuah organisasi pendidikan di Bandung, pemisah turut tergerak dalam membantu meringankan beban warga terdampak di masa PPKM saat ini, salah satunya yaitu dengan cara menggelar vaksinasi massal bagi guru dan dosen serta veteran, dan membagikan bansos kepada warga terdampak PPKM darurat. Di Bandung, organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, yakni Pak Guyuban Pasundan, melakukan aksi kemanusiaan dengan menggelar vaksinasi massal bersama Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk dosen, guru, veteran perang, hingga warga tak mampu. Selain itu, gerakan sosial dilakukan selama masa PPKM darurat, yakni memberi bantuan sembako dan obat-obatan kepada warga masyarakat terdampak PPKM darurat. Organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan selama 108 tahun, berharap dapat membantu program vaksinasi pemerintah pusat, juga membantu penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak PPKM. Saya berharap Pak Guyuban Pasundan ke depan itu akan menjadi sosial organisasi yang punya pengaruhnya besar bagi lingkungan jahat berat dan lingkungan nasional. Setiap kebijakan di tingkat kebupaten, kota, dan provinsi, ataupun juga di nasional, terserta memberikan masukan dan berpengaruh. Dengan cara seperti itu, konstribusi bagi Pak Guyuban Pasundan akan lebih terasa apaatnya dan terlihat juga eksistensinya. Mereka juga menyediakan relawan kesehatan dari mahasiswa kedokteran untuk membantu menjadi tenaga kesehatan di berbagai wilayah di Jawa Barat. Yona Kurniawan, Bandung TV